nihau pengu pengu aku Pespa hari ini aku akan masak lagi aku punya ayam kampung ini ayam kampungnya kurang lebih setengah ekor aja jadi satu ekor ayam yang satu kilo aku pakai setengah ekor aja karena aku bikin sop ayam jadi ayamnya enggak usah terlalu banyak lah kalau goreng baru banyak lebih enak nah ini kentang ini dua buah ya terus di sini ada aku pakai baby wortel aku pakai empat jadi baby wortel itu kan yang cuman segini ukurannya kecil jadi aku pakai empat kalau kalian yang ukuran biasa ya paling satu apa dua lah sesuaikan selera nah ini kol kol aku pakai sepertiga ini karena ukuran sedang ya kalau ukuran kecil setengah ukuran sedang sepertiga ukuran gede setengah seperempan ini daun bawang yang kecil yang untuk sop itu aku pakai dua batang ya Oke aku akan masak sop ayam nah disini aku juga akan pakai bumbu ini ya bumbu untuk apa rempah-rempahnya di sini tuh ini bukan endorse tapi dia udah ada lengkap aku akan pakai ini aja buat rempah-rempahnya oke aku akan rebus air dulu airnya kurang lebih satu liter ya aku pakai 1000 mil nah ini bumbu-bumbunya ini cengkeh ini tekak kayu manis dan ini ada rempah di dalam ini apa ya namanya aku lupa aku nggak aku lupa apa namanya ini biasa kalau kita masak rendang sih ada pakai ini aku lupa yang tau komen ya oke aku masukkan bumbu rempahnya dulu ini sop ayam tapi nanti aromanya tuh kayak sop tulang atau sop buntut gitu ya ini aku masukkan ayamnya pakai ayam kampung itu lebih enak sih menurut aku nah biarkan sampai mendidih setelah mendidih kecilkan api karena aku akan melunakan si ayamnya jadi aku akan eh masak sampai 20 menit gitu ya nah ini setelah 20 menit jadi baru setengah matang gitu deh aku aku akan masukkan sayur aku akan masukkan sayur jadi masukkan wortel dan kentangnya untuk kol belum aku masukkan karena kol kan lebih cepat lembutnya jadi eh tekstur wortel kentang itu ya barengan kol belakangnya ini aku tutup lagi kurang lebih 15 menit nah ini setelah 15 menit aku masukkan kolnya oke aku akan tambahkan bumbu disini aku pakai kaldu sapi karena aku nggak punya kaldu ayam ini aku juga akan pakai sayur sop bumbu instan itu kaldu jamur dan lada ini aku tambahkan bawang goreng juga nanti di toppingnya tetap dikasih begitu taruh di kuah itu gurinya beda dan enak banget menurut aku nah for the last ini aku akan tambahkan daun bawangnya oke ini udah cantik banget ini siap kita hidangkan oke aku akan buat sambal bukan sambal ding saus kecapnya jadi kalau ayam sop itu harus pakai saus kecapnya baru enak ya sini aku pakai cabai rawit 15 biji ini nggak gitu gede ini dia yang begitu pedes bawang putihnya 2 siung bawang merah tuh 5 oke aku mau buat dulu oke aku akan haluskan dulu bawang merah bawang putih dan cabai rawit nah ini aku pakai chopper aja jadi dia nggak begitu halus sih jadi cuman agak ada berinjur-berinjur seperti itu aku suka banget pakai saus kecap setiap aku bikin sop-sop gitu jadi cocok banget nah kecapnya sesuaikan aja kalian ingin jadinya sebanyak apa jadi aku pakai disini kecap asing kecap manis dan gula gulanya kalian sesuaikan selera aja ingin tingkat manisnya seperti apa nah disini aku juga akan tambahkan seledri karena raunnya tuh udah kuning-kuning jadi aku pakai batang aja disini aku juga tambahkan bawang merah jadi lebih gurih oke ini udah kelar ini hasil akhirnya sop ayam wuh ini enak banget wanginya sih wangi kayak daging sapi karena pakai rempah-rempah gitu yang udah biasa untuk kita bikin sop tulang atau sop buntut gitu ya terus ini kan juga aku nggak pakai kaldu ayam aku pakainya kaldu sapi jadi nyapi banget tapi ini dagingnya ayam nggak apa-apa deh daging kan juga lagi mahal kan nah ini kebetulan aku buat ini hujan tapi hujannya sebentar sih oke lah cocok banget oke kalian boleh coba ini di rumah gampang banget sekian dulu video dari aku buat temen-temen yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan tunggu video aku berikutnya bye-bye selamat menikmati